Saya mau sharing satu firman Tuhan, pada waktu Pak Yongki mengundang saya untuk Zoom, saya mulai membawa ini kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan, dan secara khusus teman-teman yang ada di Amrik. Saya percaya, saya melihat begini kondisi Amrik dengan Indonesia ada kemiripan nih Bapak-Ibu ya. Kemiripannya juga, rada-rada bandel juga ya kemiripannya. Rada-rada bandel. Jadi ternyata Amerika sama Indonesia senada ya. Saya waktu berdoa untuk teman-teman di New York, apa yang mau saya sampaikan? Begini saudara, begitu banyak yang terjadi sejak pandemi ini ya. Dan ada banyak sekali jemaat yang bertanya kepada saya, Bu, apa yang menjadi rencana Tuhan melalui semua keadaan ini? Apa yang menjadi planning Tuhan di tengah kondisi krisis? Sampai kapan kondisi ini akan berlanjut? Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana nasib dengan anak-anak Tuhan? Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang justru hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan pulang di tengah kondisi pandemik seperti ini? Bagaimana dengan krisis ekonomi? Pertanyaan seputar itu sangat banyak ditanyakan di tengah segala kondisi ini. Juga banyak testimoni, banyak kesaksian yang, bukan kesaksian lebih tepatnya, banyak curhat tentang kondisi ekonomi, kondisi keuangan yang mengalami krisis. Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan itu terjadi selama beberapa bulan ini. Memang kalau kita amatin ya, ada banyak pandemi terjadi di dunia ini mulai dari yang namanya Black Death lah, mulai dari zaman SARS, MERS, dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat memang belum pernah ada pandemik yang dalam tanda kutip sifatnya lebih global seperti hari ini. Kita mendengar tentang MERS, kita mendengar tentang SARS, tapi teman-teman yang waktu itu tinggal di Indonesia kita nggak terlalu ngerasain ya. Tapi kalau yang coronavirus kali ini hampir boleh dibilang segala penjuru dunia itu kena. Kena, ya. Tapi saya tetap percaya begini, kalau saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan, di tengah segala kondisi krisis apapun yang terjadi, kita lihat kembali ke Alkitab ya, di tengah segala kondisi krisis apapun yang terjadi, selalu ada sekelompok anak-anak Tuhan yang dalam tanda kutip diselamatkan. Itu yang saya lihat polanya. Jadi ada banyak orang yang tanya, apa rencana Tuhan melalui semua corona pandemik ini. Mungkin kita tidak bisa menangkap persis apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan, tapi kita bisa mempelajari pola, pola atau pattern dari pergerakan Tuhan di Alkitab. Nah, itu yang saya mau expose kepada saudara pagi ini. Kalau kita bisa melihat polanya Tuhan di Alkitab, walaupun Tuhan itu selalu kreatif, tapi at least, kata Alkitab, kita bisa melihat dari perjanjian lama, kita bisa belajar dari masa lalu, apa yang Tuhan lakukan di tengah segala krisis seperti yang terjadi hari ini. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah kepada saudara itu. Nah, salah satu contoh yang akan kita lihat dari kehidupan orang-orang di tengah krisis seperti hari ini, ada di kitab Kejadian, pasal yang ke-45. Saya mau ajak teman-teman, jadi ada beberapa contoh yang saya mau tunjukkan. Kejadian 45, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, dan akan dekat kepadaku. Ini yang ngomong adalah Yusuf kepada keluarganya. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada lima tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, Kejadian 45 backgroundnya adalah terjadi kelaparan yang panjang, yaitu tujuh tahun, seperti yang sudah Tuhan sampaikan kepada Firaun melalui mimpi. Dan mereka mengalami tujuh tahun kelaparan. Nah, dari ayat ini jelas, keluarganya Yusuf, keturunan Israel, ada di tahun yang kedua. Ketika mereka ditempatkan di tanah Goshen. Nah, saudara, pada waktu itu kelaparan yang terjadi adalah di daerah Timur Tengah. Belum sampai seperti hari ini ya, seluruh dunia. Krisis yang terjadi di daerah Timur Tengah terutama. Dan pada zaman itu, negara yang terkenal powerful, sangat kuat adalah Mesir. Sehingga sampai disebut sebagai bank dunia. Negara yang menjadi bank dunia. Nah, di tengah segala kelaparan yang sangat besar dan parah. Nah, pada zamannya Yusuf, boleh dibilang adalah the worst famine, the worst drought. Jadi, kelaparan dan kekeringan yang paling parah pada zamannya Yusuf. Nah, mereka ada, Alkitab menuliskan, Tuhan menaruh mereka melalui Yusuf. Menaruh mereka di tanah Goshen. Nah, menarik sekali ketika saya search mengenai daerah Goshen. Ternyata Goshen ini bukan, jadi upamanya begini ya, kalau kita anggap ini petanya Mesir. Goshen ini bukan sabep. Dalam arti kalau kita bilang sabep, kalau New York, terus mungkin yang daerah-daerah luar itu sabep. Goshen ini ternyata bukan seperti itu lokasinya. Goshen itu persis in the middle of Egypt. Jadi, pada waktu itu Goshen ada di tengah-tengah Mesir persis. Nah, lucunya begini saudara, bisa bayangkan. Seluruh daerah Mesir mengalami kekeringan. Sampai Alkitab menuliskan tanah-tanah mereka pun mengalami kekeringan. Sebab kalau tanah mereka tidak mengalami kekeringan, mereka tidak akan masalah. Tapi mereka mengalami kekeringan di seluruh daerah Mesir, uniknya kecuali Goshen. Alkitab sampai menuliskan dalam kejadian 47, saudara bisa lihat. Kejadian 47, ayat yang ke-6. Firaun ngomong begini, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Perhatikan. Jadi, orang-orang Israel, keturunan Israel diberikan tempat yang terbaik dari negeri yang lagi kekeringan. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Goshen, daerah yang paling subur in the midst of Egypt, di tengah-tengah Mesir. Tanah Goshen sangat suburnya, bagus banget untuk peternakan. Jadi, mereka adalah full dengan padang rumput. Itu Goshen. Saudara bisa lihat keunikannya di sini. Bayangkan selama tujuh tahun, seluruh daerah Mesir yang lain ngalamin kekeringan. Tetapi di Shogoshen hijau. Di Shogoshen diberkati. Di Shogoshen kelimpahan. Ini yang Tuhan lakukan di tengah krisis. Hari ini, seluruh dunia ngadepin krisis. Tapi dengarkan, ini polanya Tuhan. In the midst of crisis, selalu ada certain group of people yang ditaruh Tuhan. Seperti dibuat berbeda. Seperti mereka di tanah Goshen. Amin. Dimanapun saudara berada, di tengah kondisi krisis. Ada kelompok anak Tuhan yang seperti orang Israel di Goshen. Satu contoh lagi. Ada satu contoh lagi. Kalau ini yang terjadi pada satu grup besar. Foto bangsa. Kita lihat pada yang individual. Kita lihat Sungai Kerit. Satu Raja-Raja. Pasal yang ke-17. Ayat 1. Satu Raja-Raja pasal 17. Ayat 1. Saya masih tunjukkan pada saudara apa yang menjadi akan movement Tuhan. Satu Raja-Raja 17. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Dari Tisbe gilet kepada Abdemi. Tuhan yang hidup ala Israel yang kuliah ini. Sesungguhnya tidak akan ada embun. Embun pun aja tidak ada. Boro-boro hujan. Embun aja tidak ada. Berarti sangat kering. Atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan. Background dari satu Raja-Raja pasal 17 adalah masa kekeringan. Di dalam sejarahnya itu terjadi sekitar tiga tahun. Bapak Ibu. Lalu berkatalah Elia. Kita lihat ayat kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Kemudian Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit. Kita lihat ya. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Terus kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang. Burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara perhatikan. Elia disembunyikan Tuhan di tepi sungai Kerit. Di luar area sungai Kerit. Semua kekeringan. Semua kekeringan. Kalau Anda baca pasal selanjutnya. Cerita selanjutnya. Tidak lama terjadi tentang janda sarfad. Yang punya roti hanya tepung hanya segenggam. Mereka mengalami krisis yang amat-amat. Tetapi Elia selama satu tahun tinggal di tepi sungai Kerit. Itu sekitar satu tahun Bapak Ibu. Selama satu tahun tinggal di tepi sungai Kerit. Elia ini dikasih Tuhan pemeliharaan. Makan dari burung gagak. Perhatikan Tuhan kasih pemeliharaan itu tidak mepet-mepet. Tuhan memberi pemeliharaan itu tidak sampai mengais-ngais atau koret-koret. Tuhan memberi pemeliharaan itu kualitasnya bagus. Roti dan daging. Kalau dengar ceritanya janda sarfad setelah ini, sampai kekurangan tepung tinggal segenggam. Berarti mereka krisis gandum. Mereka krisis roti. Mereka krisis bahan pokok. Tapi di tepi sungai Kerit, Elia mengalami pemeliharaan. Dikasih roti sehari dua kali. Pagi dan petang. Dan dikasih daging. Anda lihat. Tuhan memberikan bukan kualitas yang jelai. Bukan kualitas yang kelas bawah. Tuhan memberikan pemeliharaan kelas terbaik. Daging dua kali lagi. Pagi dan petang. Saya pernah cerita kepada banyak teman-teman. Bayangkan. Pagi Tuhan kirimin lewat burung gagak daging rips. Sore tenderloin. Besok paginya sirloin. Mungkin besok sorenya oxtang. Terus besok laginya tibun. Tuhan variatif. Saya percaya itu. Nah saudara bayangkan dikasih roti lagi. Saya jadi ingat. Saya enggak tahu kalau Amerika itu kan biasanya steaknya beda sama Indonesia ya. Ya Pak Bu. Kalau di Indonesia kan kita ada steak selalu enggak tahu dikasih roti juga kan. Nah komplit loh Tuhan itu kasih roti sama steak. Lihat pemeliharaan Tuhan. Anda bisa coba imagine ya. Yang luar ini kekeringan semua. Yang di tengah kelimpahan. Yang di luar ini kekeringan. Yang di tengah kelimpahan. Ini juga terjadi pada di Goshen. Ini terjadi pada Elia di Sungai Kerit. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ini pola yang Tuhan juga akan lakukan kepada kita di tengah-tengah kondisi krisis. Yang lain kekeringan. Ada sekelompok anak-anak Tuhan. Saya berdoa. Teman-teman di New York, di Bethany. Andalah orang-orang yang ditaruh Tuhan di Goshen. Amen. Andalah yang akan ditaruh Tuhan di Sungai Kerit. Jangan bilang, Buk bagaimana kami dapatkan makan. Tuhan bisa membuat air walaupun tidak ada hujan. Tuhan bisa mengalirkan air tanpa hujan. Amin saudara. Tuhan bisa memberikan mujizat. Even without any sources. Tanpa sumber apapun. Ini yang Tuhan akan lakukan. Nah Bapak Ibu dengarkan dulu. Ini ada satu pesan profetik. Yang saya dapat dari Tuhan sejak akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. Selama bulan mulai dari bulan Oktober. Saya sudah sempat kotbakan di beberapa persekutuan doa di Surabaya. Tuhan memberi ayat tentang satu Raja-Raja 17. Tentang kisah Eliyadi Sungai Kerit. Tuhan katakan begini pada waktu itu. Pada saya secara pribadi. Tuhan bilang begini. Nah, akan terjadi kekeringan di tahun depan. Kamu larilah ke Sungai Kerit. Sembunyi di sana. Aku akan memelihara kamu dan seisi rumahmu. Saya pada waktu itu berpikir. Itu arti, bukan arti literal. Tapi arti figuratif. Arti perumpamaan. Saya pikir artinya, oh saya disuruh menghentikan, mengurangi banyak pelayanan. Supaya saya lebih punya waktu untuk mengambil waktu berdiam diri dengan Tuhan. Saya berpikir bahwa tahun depan, yaitu tahun ini akan terjadi kondisi krisis. Tapi krisis ekonomi biasa lah. Dari dulu juga krisis ekonomi banyak. Saya pikir Indonesia sama sering lah, ya kan? Nah, saya pikir cuma sampai di sana. Arti figuratif. Bukan literal. Nah, ternyata pada waktu saya memasuki bulan Maret 2020. Di situ kita semua dikejutkan. Kita tidak pernah menyangka munculnya COVID mendunia seperti ini. Berdampak sampai banyak orang-orang yang jatuh miskin. Saudara lihat. Yusof bilang begini sama keluarganya di Goshen. Supaya jangan kamu jatuh miskin. Nah, saudara, kita lihat berapa bulan saja. Tidak usah butuh satu tahun. Baru berapa bulan di Indonesia sudah begitu banyak bisnesmen hancur. Begitu banyak pabrik bangkrut. Begitu banyak company tutup, collapse. Banyak banget. Begitu banyak yang drop terjun bebas. Tapi, saudara, saya tetap meyakini pesan Tuhan. Bahwa di tengah kekeringan ada orang seperti Elia yang akan mengalami favor, kemurahan, pemeliharaan dari Tuhan. Dan pemeliharaannya bukan pas-pasan, tapi pemeliharaannya terbaik. Amin, saudara. Nah, dengarkan baik-baik. Saya waktu dapat mesej ini pada waktu tahun lalu, 2019 Oktober. Itu yang saya dapatkan. Memasuki awal tahun 2020, Tuhan berbicara lagi, Januari. Saya sempat bagikan kepada teman-teman termasuk kelompok persekutuan doa di Bali. Saya bilang begini sama mereka, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, tapi saya belum berani cerita ekspos kepada persekutuan doa, persekutuan doa. Pada waktu itu saya cerita begitu. Karena nanti saya takut bahwa mereka enggak siap, mereka kan berpikir bahwa saya ini kok mau enaknya aja dengan mesej yang enak-enak. Saudara percaya enggak kalau Tuhan itu Bapak yang baik? Amin. Mana ada sih Papa yang baik kepengen anaknya enggak enak? Siapa yang percaya Papa kita kepengen anak-anaknya enak? Amin kan? Tuhan enggak pengen saudara enggak enak. Tuhan pengen saudara dan saya enak. Hidupnya enak. Amin. Nah, di awal tahun 2020, saya dapat lagi, lebih jauh lagi Tuhan bicara begini. Nak, akan terjadi krisis yang cukup panjang. Dan krisis ini bukan hanya ekonomi, tapi sampai ke politik, semua area akan terkena. Nah, tetapi dengarkan nak, akan ada anak-anakku yang ku pelihara. Mereka jalan di muka bumi. Nah, ini saudara saya berusaha untuk pelan-pelan ya. Mereka tinggal di muka bumi, tapi mereka mengalami kehidupan dan privilege seperti di surga. Orang lain berteriak krisis, mereka enggak ngerasa. Orang lain berteriak keuangan mereka drop, mereka enggak berasa. They live on earth, but they experience heaven. Itu yang disebut heaven on earth. Heaven on earth. Jadi Tuhan bilang, ada anak-anak Tuhan, mereka tetap jalan di bumi. Tapi apa yang, whatever happening around them, logikanya kan effect. Tapi itu enggak akan effect mereka. Mereka akan mengalami seperti exclusive, exclusive treatment from heaven. Mereka ngalamin pemeliharaan, mereka mengalamin berkat, mereka mengalamin kelimpahan. Itu yang Tuhan akan lakukan. Itu yang saya sampai dapat dari Januari. Saya enggak berani banyak cerita kecuali pada teman-teman dekat, termasuk PD yang dekat sama saya. Memasuki bulan Maret, saya terkejut. Mendengarkan sebuah kotbah dari seorang hamba Tuhan profetik dari India, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu dengarkan. Supaya kita bisa membaca pola yang terjadi. Amba Tuhan dari India ini kotbah 12 tahun 2012. Jadi kotbahnya bukan tahun 2019. Bukan kotbah tahun 2020. Kotbahnya tahun 2012. Sedara, orang itu kalau sudah kejadian gini, terus kemudian mengkotbahkan Tuhan pesan begini-begini, itu sudah terlalu umum. Tapi kalau kejadiannya belum meletus, tapi kotbahnya sudah dikeluarkan, itu yang kita perlu pasang telinga. Dia kotbah dari tahun 2012. Di dalam kotbahnya tahun 2012, dia bilang begini. Saya mendapatkan mimpi, saya melihat begitu dasyatnya mimpi ini diberikan Tuhan, sehingga saya terpaksa harus tidak tahan untuk tidak menyampaikan. Saya melihat akan ada lembu-lembu yang kurus. Kita akan masuk pada masa lembu kurus. Saudara ingat ya, lembu kurus kayak Yusuf ya. Tiraun ya, mimpi. Lembu kurus. Terus dia bilang begini. Setelah lembu kurus, kita akan menghadapi fase lembu berdarah. Setelah lembu berdarah, lembu sekarat. Setelah lembu sekarat, lembu mati. Jadi ya, saudara boleh percaya, boleh enggak. Kalau saya sih mengambil positifnya gini. Kalau ada pelesen yang negatif, kita persiapkan yang terbaik. Kalau itu enggak terjadi, puji Tuhan. Kita berdoa itu enggak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, saudara dan saya sudah siap. Jadi dia bilang ada masa lembu kurus, lalu lanjut lembu berdarah, lalu lanjut lembu sekarat, lalu lanjut lembu mati. Saudara dan saya enggak perlu kemampuan yang tinggi untuk bisa mengartikan. Artinya tambah lama tambah parah. Dan dia bahkan membuat statement begini. Dan itu akan mulai terjadi tahun 2020. Jadi di kotbanya dia, tahun 2012, dia itu bilang itu akan mulai terjadi pada tahun 2020. 2020, dan ternyata kita mengalami tahun 2020 COVID. Lalu dia bilang begini, dan itu akan berlanjut dari lembu kurus. Jadi sekarang kita ini masih lembu kurus, Bapak Ibu. Lembu kurus saja sudah kayak gini nih. Terus lanjut lembu berdarah. Dan dia bilang begini, dan dari lembu kurus sampai lembu mati, itu total waktu sekitar 20 tahun. 20 tahun. Jadi sampai 2040. Sekali lagi Bapak Ibu, belum tentu dia benar. Tapi kalau kita prepare the best, enggak ada ruginya kan? Toh ya enggak bayar untuk prepare. Amin saudara. Kalau saya sih milih untuk prepare aja. Perkara enggak terjadi, oh ya puji Tuhan. Tapi kalau terjadi, kita orang-orang yang sudah disiapkan. Amin. Nah dia bilang, total waktu sampai 20 tahun. Krisis itu berlanjut dari krisis sampai parah, sampai ke politik semuanya. Nah saudara dengarkan baik-baik. Kembali lagi kepada pola yang kita baca. Di tengah krisis, selalu ada orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Nah ternyata hamba Tuhan dari India ini juga bilang begini, saya kaget. Dia ngomong begini, tetapi jangan takut. Saudara-saudara, kalau nanti 20 tahun itu terjadi masa lembu kurus sampai lembu mati, itu terjadi. Saudara, akan ada sekelompok anak-anak Tuhan yang mereka hidupnya mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka akan mengalami berjalan di bawah langit yang terbuka. Berjalan di bawah surga yang terbuka. Saudara, bayangkan kalau kita itu berjalan di bawah surga yang terbuka. Wow. Ya itu tadi saudara, kering tapi Tuhan bisa kirimkan burung gaga. Isak tanahnya kering tapi bisa panen. Tuhan bisa memberkati tanpa hujan. Tuhan bisa memberkati lumbung-lumbung saudara tanpa hujan. Amin. Tuhan bisa memberkati kebutuhan saudara tanpa dalam tanda kutip, tanpa bergantung bahkan sekalipun pada pekerjaan saudara. Tuhan punya jutaan cara yang tidak pernah saudara dan saya pikirkan. Amin saudara. Nah, ada kesamaan dari contoh-contoh yang tadi saya kasih. Ada kesamaan dari kisah Sodom, sorry, dari kisah Goshen. Ada kesamaan dari kisah Elia di Sungai Kerit. Kesamaannya apa? Coba saudara perhatikan. Selalu ada someone atau inisiator yang diangkat oleh Tuhan. Selalu ada inisiator yang diangkat oleh Tuhan. Inisiatornya. Di kejadian Goshen, inisiatornya adalah penyelamatannya datang melalui Yusuf. Di kejadian Elia, penyelamatannya adalah melalui Elia. Nah, Elia ini jangan dipikir Tuhan cuma memelihara Elia Tok loh Bapak Ibu. Waktu Elia keluar dari Sungai Kerit, kemudian dia ketemu janda sarfat. Janda sarfat ini juga ketolong melalui Elia loh. Nah, janda sarfat ini juga ketolong melalui Elia. Nah, ada orang-orang, inisiator yang sepertinya, Seperti yang doa saudara tadi, Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Sehingga engkau bukan hanya bisa menghidupi dirimu sendiri. Tapi engkau akan diangkat oleh Tuhan. Sehingga engkau bahkan juga bisa menolong orang lain. Seisi rumahmu. Jadi, walaupun Elia cuma dipanggil alone, Tetapi selalu pada akhirnya influence-nya bukan hanya satu individu, Tapi dampak kesekeliling. Kalau saya umpamakan sekarang itu gini, Di tengah krisis, Tuhan akan memulai dari saudara. Yang diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan. Dan saudara akan memberi makan orang. Saudara yang akan meminjami, Bukan saudara yang pinjam. Saudara yang akan memberi makan, Saudara yang akan memberkati, Bukan saudara yang mengais-ais minta pertolongan. Bukan saudara yang ngemis-ngemis meminta pertolongan. Ini yang akan Tuhan lakukan. Tangkap Bapak Ibu, Ini mesej Tuhan buat teman-teman di New York, Yang ikut Zoom hari ini. Saudara saya cuma ingin sharing satu. Lalu bagaimana Bu Ruth, Kita bisa menjadi seperti orang-orang Israel yang tinggal di Goshen, Ketiban rejeki begitu besar. Bagaimana saya bisa menjadi seperti Elia, Yang ketiban rejeki yang begitu besar. Saya tidak mau menjadi orang yang masuk di dalam seperti mereka. Saudara Goshen itu pemeliharaan Tuhan bukan cuman zamannya, Maksudnya bukan zamannya Yusuf saja loh saudara. Ketika Yusuf mati terus orang Israel diperbudak, Lalu terjadi sepuluh tulah. Saudara bisa temukan di dalam keluaran 8 ayat 22. Keluaran 8 ayat 22. Itu orang Israel yang tinggal di Goshen. Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu, Coba Bapak Ibu perhatikan, Pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, Di mana umatku tinggal, Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ini mesej Tuhan buat Bapak Ibu. Dengarkan. Dengarkan ya. Bahkan saya mau menantang teman-teman, Kalau Tuhan izinkan, puji Tuhan. Kalau Pak Yongki diizinkan Tuhan kena COVID, Tapi puji Tuhan tidak mati, sembuh. Tapi dengarkan baik-baik. Apapun krisis yang akan berkelanjutan, Karena COVID ini baru awal. Baru awal. Saudara dengarkan. Ini COVID baru awal. Masih long journey di depan. Tetapi dengarkan. Tuhan akan mengecualikan tanah Goshen. Tuhan akan mengecualikan tempat di mana kamu tinggal. Amen. Kalau Amanda tinggal di New Zealand, Tuhan akan mengecualikan di sana. Kenapa? Karena anakku ada di situ. Kalau Tuhan mengizinkan saya tinggal di Perth, Tuhan akan katakan begini, Aku akan mengecualikan Perth. Karena anak-anakku ada di sana. Pertanyaannya, Bagaimana kita bisa masuk kriteria Anak-anak Tuhan Yang menjadi seperti itu. Yang menjadi inisiator. Yang menjadi pemicu Kenapa Tuhan membuat perbedaan di tanah Goshen. Tuhan membuat perbedaan di tanah Goshen karena Yusuf. Amen. Tuhan membuat perbedaan pada sungai Kerit daerah situ karena Elia. Tuhan membuat perbedaan karena saudara dan saya. Saya berdoa kita akan dilakukan itu. Tuhan akan lakukan itu ke Kerit. Nah, tadi malam, Dua hari lalu malam, Tuhan bicara begini. Bilang sama teman-teman di New York. Ada satu hal yang saudara dan saya harus kejar hari ini. Yaitu sebuah kemampuan Yang dimiliki oleh salah satu dari dua belas suku Israel. Dari dua belas suku Israel ada salah satu suku Yang ternyata memiliki kemampuan yang dua luar biasa. Coba kita buka. Satu tawari dua belas. Ayat tiga puluh dua. Nama suku ini adalah Isakar. Suku ini punya nama Isakar. Dari Bani Isakar, Orang-orang yang mempunyai pengertian Tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui Apa yang harus diperbuat orang Israel. Dua ratus orang kepala Dengan segala saudara suku sesukunya Yang dibawa perintah mereka. Saudara, dari dua belas suku Israel Ada satu suku Isakar Yang mereka dikenal sebagai suku Yang mempunyai pengertian tentang saat yang baik. Mereka tahu Kapan harus duduk Kapan harus menyerang Mereka tahu kapan harus invest Kapan harus diem Mereka tahu kapan harus bikin bisnis baru Kapan enggak Mereka itu tahu Kapan memulai kegerakan Dan kapan istirahat Mereka tahu Kapan seorang pemimpin akan naik Dan kapan seorang pemimpin akan turun Kalau zaman sekarang Mereka akan tahu Siapa pemimpin berikutnya yang akan muncul Apakah tetap Donald Trump atau yang lain Mereka akan tahu Mereka akan tahu Apa yang akan terjadi pada Amerika Pada tahun-tahun ke depan Mereka akan tahu Apa yang akan terjadi pada kita Di tengah krisis Mereka orang yang sangat dikenal sebagai The discerning tribe Jadi suku yang mempunyai kemampuan Untuk membedakan Nah Tuhan katakan begini Kepada semua teman-teman Inilah sebuah kemampuan Yang Tuhan akan equip you Memperlengkapi sodara Ambil kemampuan Dari suku Izakar Di tengah-tengah krisis Karena kemampuan ini Akan memperlengkapi sodara Yusuf Bisa menyiapkan Goshen Karena Yusuf diberi kemampuan oleh Tuhan Nah Akan ada tujuh tahun kelaparan Siapkan lumbung-lumbung Begini, 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 begini Sodara Dengarkan baik-baik Ada sebuah kemampuan ini Yang Tuhan mau open for you Mau buka buat kita Yaitu The anointing of Izakar Kemampuan Urapan dari Bani Izakar Sodara tau gak Bani Izakar inilah Satu-satunya suku Yang mensupport Munculnya seorang pemimpin wanita Di Alkitab Di tengah-tengah jaman Yang dimana wanita Tidak boleh menjadi pemimpin Tetapi dalam Hakim-Hakim pasal 5 Ketika Deborah Muncul dan bangkit Siapakah yang appointed her Izakar Mereka yang mendapatkan Wahyu Hikmat dari Tuhan Untuk appoint Deborah Itu Izakar Contoh lagi yang lain Tentang Bani Izakar Mereka satu-satunya Suku Dari 12 suku Karena ternyata pada waktu Raja Saul masih memerintah Lalu Kemudian muncul Daud Orang-orang terpecah menjadi dua Sebagian Mihak kepada Saul Sebagian Mihak kepada Daud Tetapi ada satu suku Yang semuanya Orang-orangnya Di dalamnya Tidak ada yang terpecah Semuanya unity Mihak kepada Daud Yaitu Izakar Why they supported David Because they know Bahwa waktu yang Tuhan pilih Untuk Daud tidak Dan orang yang Tuhan pilih Untuk bangkit jadi raja Adalah David Saudara Kalau saudara punya Anointing of Izakar Di tengah krisis Saudara akan dikasih Tuhan hikmat Mau mulai bisnis apa Mau ngerjain apa Ini waktunya beli emas atau tidak Ini waktunya jual atau beli emas Ini waktunya jual atau tidak Dan sebagainya Dan Tuhan katakan dua hari yang lalu Ketika saya menyiapkan Untuk teman-teman di New York Dia akan open this anointing For you Who will seek Ask Minta Anointing Of Izakar Sehingga saudara diberi kemampuan Di tengah krisis Saudara akan dapat Pewahyuan Saya ngomong sama teman-teman Soal Izak menabur di tanah kering Dengarkan Ini yang akan terjadi pada The next The next coming days Waktu Izak menabur di tanah kering Saudara saya kasih tahu Izak bukan seorang petani Izak peternak Dari sononya itu sudah peternak Abraham itu mewariskan seluruh harta Kekayaannya kepada Izak itu Ternak Abraham itu peternak Jadi Isa itu bukan petani Tidak ada pengalaman Tidak ada pengetahuan bagaimana Agriculture Don't know how to plant seed Don't know how to do farming Tidak pernah tahu sama sekali Saudara Kenapa dia bisa Memulai sesuatu Yang completely new Ini yang Tuhan akan munculkan Bapak Ibu Di tengah krisis Saudara jangan bilang Saya tidak pengalaman Bu kerja ini Akan Tuhan munculkan Blessing-blessing Dari tempat-tempat Yang tidak terduga Bagi teman-teman Di luar Your usual habit Di luar dari Apa yang biasa kau kerjakan Jadi dengarkan Baik-baik Jangan bilang Aku sudah tidak pengalaman Aku dari dulunya Sudah melakukan ini Kalau melakukan yang lain Aku tidak pengalaman God will make A lot of things new Makanya Saudara Memerlukan nih Sebuah Kemampuan Urapan Izakar Seperti Isak Makanya dari kata Isakar Izak ya Saudara Saudara Tahu gak Isak itu Saya sempat mikir gini Kenapa ya dia Kondak Beternak Kan dia ini Kaya Kenapa Tidak pakai Warisan Bapaknya Saudara Alkitab Menceritakan Bahwa ketika Mereka Mengalami Kekeringan Di kejadian 26 Cerita tentang Isak Kalau saudara Baca Itu Kekeringannya Dalam bahasa Inggrisnya Long period Of drought Panjang Jadi Selama Musim Kekeringan Yang Panjang Itu Isak Itu Hidup Dari Tabungan Tabungan Apa Warisan Bapaknya Nah Terus Kenapa Dia menabur Karena Warisannya Habis Saudara Warisannya Habis Lu Iya Saudara Dan saya Mungkin Beberapa Dari kita Masih Bisa Bertahan Dengan Tabungan Sampai Titik Tertentu Kita Udah Tidak Bisa Menjagakan Tabungan Lagi Tapi Dengarkan Isak Dapat Hikmat Dari Tuhan Plan My Son Plan Whatever You Can Do it My Son Itu Seperti Daud Apapun Yang Bisa Kamu Lakukan Apapun Yang Ada Di Tangan Kamu Walaupun Itu Cuman Batu Kecil Do it Apa Yang Ada Di Tangan Kamu Lima Roti Dua Ikan Just Do it Bagian Pelipat Gandaan Itu Bagian Tuhan Bagian Anda Adalah Melakukannya Akan Tuhan Munculkan Ini Kemampuan Nah Ketika Isak Nabur Di Tanah Kering Sudara Baca Seratus Kali Lipat Seratus Kali Lipat Tapi Itu Dalam Waktu Setahun Padahal Nanem Gandum Itu Dua Bulan Tumbuh Pak Dua Bulan Itu Panen Bu Nah Sekarang Berarti Isak Itu Gini Nabur Dua Bulan Kok Tumbuh Belas Kok Tengah Kelihatan Ijo Ijo Sama Sekali Nah Saya Percaya Isak Nggak Nunggu Sampai Dua Bulan Waktu Satu Minggu Dua Minggu Dia Tunggu Kok Nggak Ada Tanda Tunas Sedikit Pun Dia Nabur Benih Lagi Ditungguin Lagi Ya Nggak Tunas Lagi Benih Lagi Tumbuhin Lagi Nabur Lagi Tungguin Nggak Tumbuh Nabur Lagi Tetangganya Udah Ngomong Gini Orang Ini Gila Sudah Tau Tanah Kering Kok Ditanemin Terus Sudah Tau Nggak Ada Hujan Orang Ini Gila Ini Stress Saudara Saya Saya Mempertirakan Gini Kenapa Bisa Seratus Kali Lipat Karena Ketika Tuhan Tiba Tiba Blow Something Boom Semua Benih Yang Dari Januari Ditanem Itu Tumbuh Semuanya Saudara Makanya Seratus Kali Lipat Kebanyakan Sudahan Seratus Kali Lipat Tiba Tiba Gurdukan Muncul Seratus Kali Lipat Itu Logikanya Itu Logikanya So What you have to do Whatever you have in your hand Tuhan akan melakukan Di tanah kering Apapun yang nggak masuk akal Tuhan can make you harvest Without rain Tuhan bisa membuat saudara Panenan banyak berkat Tanpa melalui pekerjaan saudara Pekerjaan ritual Saudara Sehari-hari Pekerjaan rutin Saudara Tuhan bisa datangkan From any source Nah Tuhan akan munculkan Kemampuan Ishakar itu Kepada saudara Sehingga di masa krisis Saudara nangkep What to do And then you just do it Do it Do it Bu saya sedang lakukan Dua bulan belum tumbuh Ingat ya Ishak juga belum tumbuh Dalam dua bulan Just do it Do it Do it again Dan pada saat In the big time Tuhan make it explode Boom Anda kelimpahan Seratus kali lipat Alkitab menuliskan begini Dan Ishak menjadi kaya Kian lama Kian kaya Sehingga Dia menjadi sangat kaya Itu yang Tuhan akan lakukan Buat teman-teman Tangkep ya Teman-teman di New York Minta hari-hari ini Kemampuan Ishakar Saudara dengarkan Lalu bagaimana Kita bisa mendapatkan Anointing ini Buka ulangan 33 Ulangan 33 Ayat 18 Sampai 19 Tentang Sebulon Nah tiba-tiba tadi Waktu kita nyembah Nah kebetulan Amanda ini Amanda ini dari New Zealand Teman-teman saya kenalin ya Saya juga tahu Amanda juga Akhirnya melalui Zoom juga Jadi Kita gak pernah Saya secara pribadi Gak pernah ketemu Tatap muka Tapi kata teman-teman Amanda udah pernah Datang ke gereja Dimana saya kotba Tapi I never met her Face to face Jadi Tapi Amanda ini punya Amanda ini Punya kerinduan luar biasa Dia itu istilahnya Apa ya Semua firman itu Dia babat Dia babat habis Kayak orang kelaparan Ini Amanda Makanya dia tahu Saya kotba Dimana dia Masuk aja Nah waktu tadi Kita nyembah Nah ini sekalian nih Mumpung Amanda disini Tuhan itu tadi Bicara tiba-tiba You will be like Sebulon Kamu pelajari Tentang Sebulon Nah Alkitab bilang begini Tentang Sebulon Dia berkata Bersuka citalah Sebulon Atas perjalanan-perjalananmu Nah Saya lagi menyiapkan Kotba tentang Tiga suku terdepan Yang dipakai Tuhan Di dalam pergerakan Tuhan Yaitu satu Yehuda Kedua Isakar Dan yang ketiga Sebulon Jadi yang terdepan Dari barisan orang Israel Anytime Tuhan Want to move Anytime Tuhan Mau bergerak Melakukan sesuatu Tiga suku ini Yang berada Paling depan Nah Suku yang pertama Adalah Yehuda Suku yang kedua Adalah Isakar Suku yang ketiga Adalah Sebulon Nah saya mau tunjukkan Kepada sudara Tentang Isakar Hai Isakar Engkau atas kema-kemamu Ayat 19 Bangsa-bangsa Akan dipanggil mereka Datang ke gunung Jadi siapa yang akan Memanggil bangsa-bangsa Di sini Yaitu Isakar Jadi Isakar itu Memanggil bangsa-bangsa Ke gunung Disanalah Mereka akan Mempersembahkan korban Sembelian yang benar Sebab mereka akan Mengisap Kelimpahan laut Kelimpahan dari laut Dan harta terpendam Di dalam pasir Saudara Orang dari suku Isakar Ternyata di dalam Sejarah Salah satu suku Paling kaya Adalah Isakar Jadi Ada Tiga suku Yang Yang kaya-kaya Top-top banget Apakah itu Yehuda Isakar Sebulon Nah ini kaya-kaya Semua Bapak Ibu ya Kaya-kaya Nah Kalau Sebulon itu Adalah orang yang Itu Berbahagia Bersuka citalat Perjalanan-perjalananmu Sebulon Is a trader Trader Bisnis ya Isakar itu Kalau zaman sekarang Pemilik properti Developer mungkin ya Penguasa properti Nah saudara Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa Akan dipanggil oleh Isakar Ke gunung Saudara Apa artinya Bangsa-bangsa Dipanggil ke gunung Kenapa dipanggil ke gunung Untuk mempersembahkan korban sembelian Gunung Is the symbol Of a place of Worship Betul Daud selalu berkata Naik ke gunungmu Betul Siapakah yang bisa Naik ke gunungku Mereka yang bersih hatinya Dan bersih tangannya So gunung Is the symbol Talk about Worship Hubungan dengan Tuhan Disana mereka akan Mempersembahkan Nah ini yang Tuhan bilang You want to receive The blessing of Isakar Saudara tahu Berkat dari Isakar Bukan cuman Kemampuan Discerning Anointing Tapi blessing Of Isakar Mereka akan Mengisap Kelimpahan Laut Kaya Diberkat Harta terpendam Di dalam Pasir Saudara pernah mikir Tidak harta terpendam Di dalam pasir Setahu saya Setahu saya Kalau ada saudara Yang mungkin Tahu juga Pasir itu Di padang pasir Itu always move Selalu bergerak Sehingga Terus terang Kalau Anda menaruh Satu posisi Naruh satu barang Di satu point When you come A few months later It can move Karena pasir Itu moving Jadi menemukan Harta terpendam Di dalam pasir Itu It's almost Impossible Sulit Tapi ini yang Tuhan katakan Apa yang Impossible Bagi orang Tuhan Mau kasihkan Harta terpendam Itu Bagi saudara Amin Bagaimana Intinya We have the blessing Of Ishakar Kita bisa menjadi Orang-orang Seperti yang dikosin Dapat kemurahan Tuhan Seperti Yusuf Seperti Elia Saudara Ayat ini Menjadi kunci Masuk Naik Ke gunung Bapak Ibu Bapak Ibu Omong kosong Kita mau Diberkati Buanya Kita Tidak Bangun Keintiman Dengan Tuhan Saya Menyarankan Teman-teman Di masa-masa Seperti ini Gempur Jam Doa Saudara Kem Kejar Desak Hadirat Tuhan Tambah Jam Baca Firman Tambahkan Jam Baca Ayat-ayat Firman Tuhan Tambahkan Jam Penyembahan Saudara Anda mungkin Bilang Begini Apa hubungannya Bu Tambahkan Jam Penyembahan Sama Blessing Saudara Saya Menemukan Buanya Ayat Ketika Kita Buanya Mendekat Dengan Tuhan Ajaib Pintu Pintu Keajaiban Terbuka Dan Lagian Tuhan Tuhan Tidak Akan Menyingkapkan Rahasianya Kepada Orang Yang Tidak Dekat Sama Dia Tuhan Tidak Akan Open Up The Treasure Of Heaven For Those Who Are Close With Him So If You Are Close You Are Close To Him To You He Will Reveal All To You He Will Give You All Bukankah Ketika Sodom Dan Komora Akan Dibakar Tuhan Membukakan Itu Kepada Abraham Siapakah Abraham Tuhan Bilang Tidak Mungkin Aku Menyembunyikan Ini Dari Sahabanku So Will You Be God's Friend God's Best Friend Ini Waktunya Saya Encourage Teman Teman Masuk Gila Gilaan Kalau Biasanya Menyembah Satu Jam Tambahkan Jadi Dua Jam Kalau Biasanya Baca Ayat Cuma Satu Tambahkan Jadi Dua Sampai Tiga Saya Challenge Teman Teman Di New York If You Do This Consistently You Will See Something Different Will Happen Pasti Gak Mungkin Enggak Why Because I Experienced That Saudara Teman Teman Banyak Yang Tahu Selama Saya Di Tabungan Saya Semua Kelok Ya Karena Urusan Mobile Banking Nomor Telepon Mati Dan Sebagainya Complicated Seperti itulah Intinya Tabungan Delock I Cannot Access Tetapi Saya Melihat Karena Saya disini Pelayanan Lebih Berkurang Daripada Di Indonesia Saya Melihat Waktu-waktu Saya Banyak Sekali Untuk Just be Alone Terima Banyak Banyak Terima 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 Saya Mau Bilang Gempur Hadirat Tuhan Gempur Baca Alkitab Desak Keintiman Dengan Tuhan Jangan Banyak Dengarkan Kotba Maksudnya Dengarkan Netflix Netflix Saudara Saya Tahu Di Amerika Kalau Di Sini Netflix Semua Sekarang Menunya Netflix Semua Dracor Semua Drama Korea Saya Tahu Bagaimana Teman-teman Sejak Banyak Lockdown Sejak Banyak Stay At Home Mereka Bukannya Sembayang Tapi Mereka Ngelihat Netflix Semua Film Dihabisin Saudara Amazing Saudara Netflix Tidak Menolong Saudara Di Masa Krisis Drama Korea Tidak Menolong Saudara Di Masa Krisis Saudara Butuh Uang Saudara Butuh Sesuatu Untuk Pekerjaan Saudara Netflix Tidak Menolong Saudara But When You Come To The God The God That Help You The Divine Heaven You Will Come To Them Anda Akan Melihat A lot Of Blessing Will Be Revealed To You Banyak Blessing Yang Akan Dibukakan Tuhan Buat Saudara Jadi Makanya Kejar Ini Kejar The Anointing Isi Sakar Dikatakan Panggil Mereka Naik Ke Gunung You Want To Be Naik Ke Gunung Bapak Ibu Sudah Gak Usah Stres Gak Usah Bingung Ini Gimana 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 Saudara Tadi Saya Denger Ada Teman Yang Berdoa Untuk Urusan Apa Itu Namanya Imigrasi Untuk Imigrasi Yang Belum Settle Oh Bapak Ibu Dengerin Saya Melihat Teman Saya Teman Kita Amanda Natalia Bagaimana Tuhan Itu Yang Bingung Ngurusin PR-nya Daripada Dia Loh Tuhan Bisa Kirim Tuhan Bisa Kirim Anda Jangan Bilang Gini Menurut Dunia Kalau Kita Diam Kita Kalah Loh Di Dalam Alkitab Tuhan Bilang Begini Dengan Diam Tuhan Justru Akan Menyelamatkan Anda Banyak Langgempur Dalam Hadirat Tuhan Anda Tidak Akan Pernah Tahu Tiba Tiba Tuhan Bisa Kirimkan Yusuf Di rumah Saudara Sini Kamu Tak Green Cut Sini Kamu Tak Sponsori Sini Kamu Tak Bikin Residen Disini Loh Jangan Menyerah Saudara Itu Yang Terjadi Kepada Teman Saya Natalia Ketika Dia Pakai Sara Apapun Sudah Dia Pasrah Dia Cuman I Surrender Lord Dia Cuman Mendekat Sama Tuhan Eh Tiba Tiba Ada Salah Satu Pimpinan Dari Singapur Nyelonong Ke Kantornya Berapa Tahun Sekali Baru Dateng Itu Tiba Tiba Nyelonong Ngobrol Sama Natalia Ini Terus Dia Bilang Terus Ada Orang Lewat Ini Lokasian Natalia Dua Minggu Lagi Visanya Udah Habis Dia Harus Balik Nih Loh Kenapa Ya Karena Habis Loh Kenapa Nggak PR Ya Karena Nggak Bisa PR Loh Sini Langsung Kamu Teleponkan Kantor Imigrasi Tanyakan Bagaimana Company Kita Bisa Sponsorin Dia Padahal Waktu Dia Kerja Di Company Itu Dia Menanda Tangani Perjanjian Bahwa Company Itu Tidak Akan Pernah Sponsori Pegawai Siapapun Si Tuhan Bisa Break Tuhan Bisa Bekerja Di Luar Sistem Hanya Dalam Waktu Sebentar Everything Saudara Tau Bapak Yang Pimpinan Perusahaan Yang Dari Singapura Ini Datang Cuma Sebentar Setelah Itu Balik Tidak Lama Setelah Itu Resign Amazing Kan Jadi Tuhan Cuma Kirim Dia Untuk Nongol Nih Urus Anakku Ketika Tuhan Lihat Saudara Melekat Dengan Tuhan Tuhan Bilang Anakku Tak Settlekan Masa Sini Tak Taruh Dikosyen Tiba-tiba Orang Israel Ketiban Rezeki Tidak Ngapa-ngapain Tinggal Dikosyen Bapak Ibu Baca Waktu Ceritanya Kelaparan Kekeringan Terjadi Yusuf Kan Sudah Nabung Di Lombong Lombong Banyak Semua Orang Beli Semua Semua Orang Beli Gandum Dari Yusuf Sampai Habis-habisan Sampai Tanah Dijual Sampai Semuanya Habis-habisan Sampai Mereka Menjual Diri Untuk Jadi Budha Orang Mesir Orang Mesir Sendiri Harus Beli Gandum Dari Yusuf Keluarga Yusuf Tidak Pakai Beli Tidak Pakai Bayar Gratis Gila Tidak Orang Mesir Sendiri Yusuf Orang Israel Yang Dipercaya Firaun Tapi Orang Mesir Suruh Beli Keluarga Yusuf Tidak Pakai Beli Ini Pembedaan Yang Tuhan Akan Buat Amin Ayo Bapak Ibu Kejar Jangan Putus Asa Saya Sudah Terlalu Banyak Mendengar Banyak Sistem Yang Dijebol Oleh Tuhan Ada Salah Satu Teman Di Sini Yang Salah Satu Cara Di Sini Kalau Untuk PR Itu Kan Harus Inggris Itu It's a must Tidak Pernah Boleh Dilawan Inggris Saudara Tahu Dia Sudah Tes Inggris Sudah Memajukan Pengajuan PR 12 Kali Cocok Harus 13 Pak Saya Bilang Gitu Karena Yusuf Mengelirinya Tembok Yeriko 12 Kali 13 Kali Baru Robo Terus Saya Tidak Ngerti Dia Punya Pergumulan Itu Tiba Tiba Saya Berdoa Begini Pak Saya Melihat Temboknya Mau Robo Pak Saya Tahu Dia Pergumul PR Karena Dia Udah Ngajukan 12 Kali Dan Terakhir Kesempatan Terakhir Bulan September Tahun Lalu Itu Yang Ketiga Belas Setelah Itu Dia Tidak Bisa Lagi Bukan Karena Sudah 13 Kali Karena Faktor Usia Jadi Terkejar Usia Jadi Dia Ternyata Pada Waktu Pengajuan Ketiga Belas Kali Agent Sudah Geleng Geling Kepala Karena Inggris Tetap Parah Sudah 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 Ngomong Saya Sudah 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 Sembilan Kali Kurang Apa Bu Les Sembilan Kali Tetap Inggris Saya Parah Dan Terakhir Saya Pasrah Sudah Jadi Bulan September Itu Terakhir Dia Pengajuan Kalau Dia Tidak Dapat Dia Balik Indo Ternyata Dua Minggu Kemudian Agentnya Geleng Geling Kepala Karena Apa Dia Dikrented PR-nya Dengan Inggris Yang Tidak Memenuhi Syarat It Doesn't Make Sense Buat Tuhan Dia Gampang Untuk Memberikan Kepada Sudara Harta Terpendam Di Pasir Amin Bagian Sudara Gempur Cari Tuhan Gempur Mendekat Gempur Melekat Pak Timotius Gunawan Gempur Mendekat Gempur Melekat Saya Melangkap Sesuatu Pak You Will Be The One Like Isaac You Will Be The One Like Isaac I Don't Know How Tapi Tuhan Katakan Begini God Will Do Something About Your Job God Will Do Something About Your Finance Saya Melihat Seperti Ada Malaikat Tuhan Dibukakan Membawa Membawa Keran Yang Bersih Berisi Harta Pak For You And Your Family Don't Ask Me How I Don't Know How Karena Tuhan Selalu Bekerja Dengan Cara Yang Tidak Masuk Di Otak Saya But It Will Happen To You God See Your Heart Today God See Your Heart Today Pak Timotius God See Your Heart Today And Suddenly He Say I Will Do Something Big About This Person Tuhan Bilang Tuhan Akan Lakukan Hal Besar Buat Bapak I Don't Know I Don't Know Anything You Are Going Through Right Now But God Is Going To Do Something Great About Your Finance About Your Career Pak God Say Engkau Akan Mengalami Kelimpaan Luar Biasa Pak Be Ready Dan Ketika Kelimpaan Itu Terjadi Tuhan Akan Memberkati Kamu Luar Biasa God See Your Heart Tuhan Tahu Engkau Sangat Mengasihi Tuhan Many Times You Pray Tuhan Kapan Do Aku Mbok Jawab Aku Belum Melihat Jalan Dan Today Is Your Day God Answer Specifically About You I Answer Your Pray I Hear You I Hear Your Pray In The Night I Hear Your Cry I See Your Tears That No One Can Ever See But I See It Dan Tuhan Akan Lakukan Itu Buat Bapak Terima I Don't Know He Will Bless You Like Isaac He Will Bless You Tuhan Akan Kirimkan Cara Yang Masuk Agar Remember One Thing Don't Give Up When You Try To Plant The Seed Until Two Month You Haven't See Anything Don't Give Up You Have The Promise It's Everything Because God's Promise Is The Guarantee For You Whatever He Say To You He Will Not Fail He Will Not Take Them Back Thank You Jesus Tangkap Tangkap Dengan Percaya Bapak Ibu Ini Waktunya Gempur Hadirat Tuhan Gempur Hadirat Tuhan Gempur Hadirat Tuhan Saya Tidak Tahu Pak Purnawan Ini Tulisannya Purnawan Family Just Get Ready For The New Project Get Ready For The New Agreement Get Ready For The New I Don't Know A New Job A New Opportunity I Don't Know Saya Melihat Sebuah Tanda Tangan Saya Melihat Bapak You Will Sign Something I Don't Know What Is It Ini Di Tempat Saya Purnawan Family I Don't Know Your Name I Just See The Name Here Pak Purnawan Pak Purnawan Jadi Aku Cuman Melihat Itu Pak Thank You Jesus Jadi Bapak Ibu Tangkap Dengan Percaya Sungguh Sungguh Tangkap Percaya Pak William I Don't Know What You And Your Wife Have Been Praying For And The Door Seems So Close Lately I Don't Know There Is One Door Yang Tampak Seperti Pintu Tembaga Yang Keras Banget Kau Sula Dibuka I Don't Know What It Is I I I I Don't Know Ada Satu Pintu Yang Lagi Bapak Yang Lagi Bapak Doain Banget I Don't Know What It Is Yang Bapak Lagi Tunggu Gitu I Don't Know What It Is Tapi Itu Saya Melihat Pintu Di Jebol Tuhan I Don't I Just So Vision Kadang Kadang Saya Cuman Melihat Penglihatan Sama Seperti Ketika Saya Berdoa Bapak Yogi I Don't Know Either I Didn't Know At That Time I Just Come Out From My Mouth I Didn't Know Anything I Couldn't Figure It Out What I See What I Feel I Just Want To Give It To You And Yeah If You Don't Understand You Just Receive It By Faith Itu Yang Saya Tangkap Itu Yang Saya Tangkap Jadi Hari Hari Ini Ayo Bapak I Kita Mendekat Dengan Tuhan Kita Sungguh Sungguh Gempur Itu Gempur Itu Banyak Berdoa Banyak Mendekat Sama Tuhan Banyak Baca Alkitab Ini Waktunya Terbaik You have A lot Of time You have A lot Of time More Than Before Right More Than For Raising Your Hand Worshipping Him Dan Ini Janji Tuhan Buat Teman Teman Di New York He Will Give You The Blessing Of Ishakar Blessing Apa Kekayaan Dari Seberang Lautan Harta Terpendam Di Pasir Yang Impossible And One Another Blessing Of Ishakar Is The Anointing To Know When To Move How To Move And What To Do Kemampuan Untuk Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Kapan Bergerak Kapan Melakukan Amen Pak John Setia Putra I Just Saw You Got Put Something On Your Head Mahkota Kemuliaan You Will Be Rewarded Selama Engkau Melayani Tuhan Engkau Menabur Dengan Tuhan Bahkan Tersembunyi No One Moves Bahkan Ketika Engkau Disakiti Engkau Mau Merendah Because You Love God Tuhan Bilang Tiba Tiba I Will Give You Your Reward Dan Reward Bukan Hanya Buat Bapak Tapi For The Whole Family Saya Engkau Apa Yang Tuhan Akan Lakukan Tapi Engkau Akan Lama Tuhan Akan Permuliakan Bapak Tuhan Akan Promote You Promote You Promote You Pak John He Knows You Have Been Crying A Lot In Your Bedroom Pray To God Asking For Help Tuhan Tiba Tiba Kuat Bicara I Will Give Him My Reward Anda Tau Arti Nama Isakar Saya Belum Ngertikan Arti Nama Isakar Isakar Means Reward Reward So Whenever You Go To The Mountain God Will Give You A Lot Of Reward Amen Jadi Bapak Ibu Itu Ayo kita Hampiri Tuhan Kejar Hadirat Tuhan Tuhan Bukakan Dia mau Kasih Dan Bukakan Untuk Teman Teman Di New York The Blessing Isakar Amen Bolehkah Saya Mengajak Kita Berdoa Haleluya Saya Tadi Melihat Saya Tidak Tahu Ada Orang Di Tempat Ini Di Zoom Ini Yang Pekerjaan Mu Itu Kayak Tadi Itu Narik Narik Krip Narik Krip Narik Box Gede Banget I Don't Know Tapi Saya Melihat Di Tempat Kerjamu Kamu Narik Box Gede It Seems Like So Hard Heavy Duty Box Gede Berat Gitu Kayak Narik I Don't Know What Kind Of Job It Is Tapi Keliatannya Kok Pekerjaannya Bukan Pekerjaan Yang Dalam Arti Yang Ringan Tapi Pekerjaan Cukup Berat Dan Saya Tidak Tau Siapa Di Antara Sudara Tapi Tuhan Katakan Bahwa I Will Change I Will Change His Destiny Saya Melihat Bapak Seorang Pelian Yang Narik Gerit Gede Banget Kayak Kerja Keras Banget Dan Tuhan Bilang I Will Change His Destiny Akan Ada Perubahan Nasib Terjadi Pada Orang Ini Akan Terjadi Perubahan Nasib Itu Yang Tuhan Taruh Buat Seseorang Di Tempat Ini Saya Tidak Tau Kenapa Tuhan Bicara Tentang Keluhan Di Area Kayak Ginjal Atau Kencing I Don't Know Tapi Saya Melihat Tangan Tuhan Sedang Melakukan Sesuatu Tangan Tuhan Sedang Melakukan Sesuatu Tuhan Sedang Healing Someone Juga Ada Yang Saya Merasakan Seperti Kayak Takista Atau Minum Tuhan Akan Healing Someone Tuhan Akan Healing Someone Untuk Kista Tumor Saya Melihat Benjolan Saya Melihat Benjolan Mungkin Di Daerah Servic Something Like That Tuhan Akan Heal Tuhan Akan Healing Tuhan Sending Anointing Of Healing God Sending Anointing Of Healing In The Name Of Jesus In The Name Of Jesus God Is Sending Healing Ada Di Antara Bapak Ibu Sedang Memerlukan Saya Tidak Tau Sedang Memerlukan Atau Sedang Berdoa Untuk Mengenai I Don't Know A Change Of Place To Stay Perubahan Tempat Untuk Tinggal Memerlukan Rumah Atau What Tapi Saya Melihat Bukan Cuman Satu Ada Lebih Dari Satu Orang Yang God Akan Will Bless Soon A Blessing Of Home Berkat Rumah Berkat Rumah Untuk Saudara Saya Tau Mungkin Sekarang Lagi Renting Atau You Want To Change To Another Place And You Still Trying To Find And God Will Bless You Saya Melihat Tuhan Akan Memberikan Uncomfortable Home For You More Than One More Than One Tuhan Kasih Lihat Itu Terima Kasih Bapak Bapak Aku Berdoa Hari Ini Saat Ini Dimanapun Kami Berada Baik Yang Di Amerika Maupun Di Indonesia Maupun Di Australia Maupun Di New Zealand Aku Berdoa For Everyone In This Dalam Nama Yesus Beri Kami Hati Yang Membarah Kembali Tuhan Untuk Kami Bisa Melihat Hari Hari Ini Bahwa Hanya Kepada Tuhan Kami Bisa Berharap Kami Tidak Bisa Lagi Ngandalkan Kekuatan Kami Tidak Bisa Mengandalkan Bahkan Pekerjaan Kami Bahkan Bos Yang Kami Percaya Pun Kami Tidak Bisa Andalkan Tabungan Yang Kami Selama Andalkan Kami Sudah Tidak Bisa Andalkan Lagi Tapi Kami Katakan Di Dalam Nama Tuhan Kami Percaya Ini Saatnya Kami Mendesak Kuat Kepada Tuhan Kami Masuk Dalam Hadirat Tuhan Kami Menghampiri Tuhan Kami Menghampiri Tuhan Lebih Gila Lagi Kami Menambah Seperti Elia Di Sungai Kerit Kerit Artinya Dipisahkan Menyendiri Dengan Tuhan Gaution Artinya Mendekat Datang Mendekat This is The Time Tuhan Akan Mengingkatkan Rahasia Blessing Kemampuan Anointing Dari Percaya Ini Yang Tuhan Akan Lakukan Hamba Bisa Melihat Ada Banyak Orang Orang Yang Disub Dengarkan Bapak Ibu I don't Know You All But I See A Lot Of You Will Be Receiving The Anointing And The Blessing Banyak Dari Saudara Akan Melihat Anointing Dan Mengalami Yang Kau Akan Melihat Seperti Isat Tanamu Yang Kering Akan Di Bless Tuhan Impossible Menemukan Harta Terpendam Di Pasir Itu Akan Tuhan Lakukan Pada Saudara Terima Kasih Bapak Biarlah Hari Ini Engkau Boleh Menterikan Ini Kami Nangkep Kami Mendesak Kau Dalam Adira Tuhan Dan Aku Berdoa Every Sickness Every Disease Will Be Rebuke In The Name Of Jesus Because The Power Of The Blood Of The Lamb Will Be Healing Us Right Now In The Terjadi Pada Semua Anak Anak Di Zoom Hari Ini Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bapak Kami Lepaskan Blessing From Heaven Heaven On Earth Will Happen To Us Heaven On Earth Akan Terjadi Pada Kami Semua Terima Kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen